Empat tahanan rutan sungai penuh dikabalkan kabur dari tahanan. Orang kekabur dengan membobol dapur lapas. Dari informasi yang diperoleh di lapangan, keempat napi ngelayakan diri sekitar jam 12.45 WIB dengan bobol salah sekok tembok dan seluruh air antar kamar dengan dapur. Setibu di belakang keempat napi menuju Postigo, kemudian rekor merusak pintu Postigo dan naik ke atas Postigo dan buka tiga kacau nakok. Pusat jebol kacau keempat tahanan menggunakan kain panjang dan kain sarung untuk turun dari tembok belakang, larikan diri. Kempat napi yang larikan diri merupakan narapidana tiga orang dengan kasus nakoba dan seko orang kasus pencurian atau jambret. Dari pantauan di lapangan, petugas sipir mondan mandir dari ruang rutan, ketengok beberapa anggota membawa tas panjang yang diduga berisi senjato. Sementara kepala rutan kelas 2B sungai penuh parit wajidi ngatong. Saat iko pihaknya belum bisa ngasih keterangan apapun. Dio Bekelah lagi ngelakukan penguatan dalam pinteren rutan terlebih dahulu. Sementara kita belum bisa konfirmasi apa-apa. Kata bahwa kami, perintah dari atasan kami bahwa untuk sementara kami desainer dulu, desainer kami berusaha bagaimana caranya untuk pemotongan berdalam. Atau kita lupa seluruh-seluruh seri kita. Benri, Cek TV, Ngabari.